Tapi di Jogjakartanya gimana? Ada sodara? Ada kakak sepupu, jauh banget tapi. Tinggal di sana? Iya tinggal di sana. Berarti keluarga semua dikediri, tapi kamu sendiri merantau? Iya merantau. Nggak ngekos kamu? Ngekos sama. Nah tadi di tempat sodara? Tapi ante ngekos. Ngekos, jadi maksudnya ada sodara itu. Tapi bisa, nggak gabung sama sodara. Iyalah rakelem ganggu-ganggu dulu re. Malah sok tau dong. Nggak iya, rata-rata kan yang gitu. Malah lolololol. Jangan berdiri lang. Oke, kita pengen tahu sisi lain dari seorang anting. Dari provinsi daerah Jogjakarta. Ternyata anting ini memang tadi baru cerita sedikit aja. Kita bisa mengambil kesimpulan ini anak memang orangnya mandiri. Bagaimana perjalanan anting yang belum kita tahu? Kita saksikan tayangan berikut ini. Ini dia. Hai teman-teman. Dan anting yang bercerita mengenai tempat bersejarah untuk anting di Jogja. Semenjak kedatangan saya ke Jogja pertama kali, di kos inilah saya tinggal untuk menempuh pendidikan di SMKI. Kos ini dulu harganya adalah 200 ribu per bulan. Nah, ini adalah sekolah saya, yaitu SMK Negeri Satu Kasihan Bantul. Dan ini adalah salah satu ruangan tempat saya belajar menabuh gamelan, mengiringi sebuah tari, teater, maupun wayang kulit. Pada saat SMKI, saya pernah melakukan kegiatan ngamen di 0 km untuk keperluan kos saya. Karena disinilah tempat berkumpulnya para wisatawan. Pada saat bulan puasa, saya pergi ke kampung Ramadan di Jogja Karyan. Di situ, saya sering sekali mampir ke Masjid Jogja Karyan untuk sembahyang, dan sering mendapat takjil untuk berbuka puasa. Setelah saya lulus dari SMKI, saya mendaftar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya memilih Fakultas Seni Pertunjukan dengan jurusan Seni Karawitan. Setelah diterima di isi Yogyakarta, saya akhirnya memutuskan untuk pindah kos agar tidak terlalu jauh dari kampus. Setelah bertahan 5 bulan, saya memutuskan untuk pindah kos lagi, karena ingin mencari suasana baru yang jauh dari keramaian. Saya dan teman-teman sering bersenda gurau di sini untuk melepas rasa rindu karena jauh dari keluarga. Wow, ternyata kuat banget loh. Kebet, Anting. Tapi aku tadi sempat dengar ya, Anting sempat ngamen. Sempat. Untuk bayar kos katanya. Iya, enggak bayar kos, ya biasa kan anak kos itu kekurangan uang. Ada aja ya. Ada, ada. Buat keperluan-keperluan dadakan gitu ya. Apalagi makan itu kan pasti harus dijaga banget. Oke. Nah berarti pada saat Anting lagi ngamen tuh, Anting bisa dapat berapa biasanya? 22 ribu. 22 ribu. Itu berapa orang sih kalau kamu ngamain satu rombongan tuh? Sendiri. Ah? Sendiri. Iya kan pakai gitar, Anting ada gitar di kos. Kamu bisa nge-gitar juga? Bisa. Sendiri, enggak takut kamu? Iya takut, tapi gimana daripada ngerepotin ibu? Kan Anting juga dari SMKI udah cari uang sendiri. Sekalian mengasah kemampuan juga ya? Itu 24 ribu itu dari jam berapa sampai jam berapa bisa? Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Oh lumayan, lumayan. Nah itu hasilnya untuk apa yang kamu dapetin? Untuk makan itu sekitar 4 hari. Jadi 22 ribu itu cukup bertahan, bisa sampai 4 hari? Iya. Berarti dibagi 4. Ya 5 ribu lah. Berapa duit itu? 5 ribu. Itu kan makan kan siang, pagi, malam itu gimana? Pagi dulu mas. Pagi dulu, gila. Pagi juga. Pagi siang, gila. Atau di rapel siang. Nah itu tadi kan makan kan 3 kali. Nah itu bagaimana kamu bisa ngebagi? Enggak, jadi 1 hari Anting makannya cuma 1 kali. Iya biasa kan anakku saya gitu. Emangnya ada apa? Makanan 5 ribu. Ada, nasi angkringan. Loh, kan nasi angkringan? Saya kok. Seku kucing itu? Iya. Lah kan kecil itu, porsi itu. Tapi kan 15 biji. Satu. Satu biji. Jadi kamu udah 1 hari cuma 1 kali, nasi kucing pula hop langsung habis. Iya. Ya Allah.